Aceh Explore, menampilkan halako dari Masjid Raya Baiturahman Banda Aceh. Subscribe, komen, like, dan share. Alhamdulillahi alladhi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana. Innaka anta al-alimul hakim wa tub'alayna innaka anta at-tawwabur rahim. Allahumma faqihna fid din wa'allimna ta'wil ya ar-hamar rahimin. Rabbana hablana min lalunkar rahmatan wa hayi'lana min amrina rashada. Jema'asubur rahimakumullah. Hadirin dan hadirat. Serta para pendengar Radio Betul Rahman dan RRI yang dirahmati oleh Allah SWT. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Pada pagi yang berbahagia ini, dengan rahmatnya kita bisa berhadir di masjid yang mulia ini untuk bersama-sama kita melaksanakan kewajiban sholat secara berjamaah. Walaupun kondisi alam, walaupun kita melewati hujan, tetapi kita tetap melaksanakan sholat secara berjamaah di masjid. yang mulia ini. Salam salam menaturkan kepada Rasul kita, uswah kita, tauluan kita, Nabi Muhammad SAW. Hadirin dan hadirin saya muliakan, di antara tujuan kisah daripada Ashabul Kahfi itu adalah untuk menetapkan dan memastikan adanya kehidupan pasca kematian dan adanya kebangkitan. tidurnya Ashabul Kahfi 309 tahun kemudian dihidupkan kembali, dibangkitkan kembali untuk menegaskan kepada kita semua bahwasannya kebangkitan itu pasti. Itulah yang Allah SWT sebutkan dalam surat Al-Kahfi ayat 19 dan demikianlah kami bangunkan mereka agar diantara mereka saling bertanya. kami bangunkan sebagaimana kami tidurkan. Sebagaimana kami kata Allah SWT tutup telinga mereka sehingga mereka bisa tidur dalam waktu yang sangat lama. Kami yang menutup telinga mereka kami yang menidurkan mereka 309 tahun kami yang meneguhkan hati mereka kami yang mengikat hati mereka begitu juga kami yang membangunkan mereka. Dia masih menggunakan ada beberapa ayat yang sejenis dalam konteks kepastian dan kebenaran akan adanya hari berbangkit walaupun dalam Al-Kahfi disebutkan di ayat 19 tapi sesungguhnya ada 6 ayat lain yang secara jelas dan tegas menegaskan akan hal itu. Misalnya kita lihat di Al-Baqarah ayat 55 dan 56 jauh sebelum kisah ashab al-Kahfi di masa Musa alaih salam Allah subhanahu wa ta'ala berfirman ingatlah ketika ketika kamu sekalian berkata wahai Musa kami tidak akan beriman kepadamu sebelum kami melihat Allah dengan jelas dengan mata kepala sendiri ini ceritanya 70 orang yang sudah dipilih oleh Nabi Musa alaihissalam menjadi pengikutnya mendengarkan wahyu yang disampaikan oleh Musa untuk mereka semakin meyakini akan adanya Allah dia minta kepada Musa wahai Musa kami tidak akan beriman kepada kamu sebelum kami melihat Allah dengan mata kepala sendiri dengan jelas maka halilintar pun petir pun menyambar mereka mematikan mereka sebagian mereka yang 70 itu mati sebagian mereka yang hidup dan kamu wahai bani Israel yang 70 itu melihat langsung kejadian itu di depan mata sendiri sebagaimana dia minta lihat Allah dengan jelas dengan mata kepala sendiri dia lihat sendiri sebagiannya disambar petir di depan mereka sendiri sehingga sebagian mati sebagian hidup sehingga Musa alaihissalam minta sambil menangis kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar dihidupkan kembali mereka ini kemudian kami bangkitkan kamu setelah kamu mati di depan mereka juga yang mati kena petir tadi itu dihidupkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala mereka melihat sendiri saudaranya yang sebagian itu mati kena petir dan juga mereka lihat sendiri bahwa yang mati tadi itu dibangkitkan dan hidupkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ini ayat pertama yang menegaskan akan kepastian kehidupan pasca kematian ataupun kebangkitan Al-Baqarah 55 dan 56 yang kedua di masa yang muliakan Al-Baqarah ayat 72 73 Allah subhanahu wa ta'ala firman dan ingatlah ketika kamu membunuh seseorang lalu kamu tuduh menuduh tentang hal itu ini ceritanya seseorang dari Bani Israel di masa Musa alaih salam punya paman yang kaya raya meninggalkan warisan yang banyak maka laki-laki ini membunuh pamannya untuk mendapatkan warisan dan harta yang banyak itu setelah dibunuh mayatnya diletakkan di rumah lain bukan di rumah sang paman diletakkan di tempat lain sehingga pada pagi harinya masyarakat heboh siapa yang bunuh si fulan siapa yang bunuh si fulan sehingga sesama mereka saling menuduh atas terbunuhnya paman tersebut karena suasana saling tuduh menuduh tidak bisa terhindari maka mereka datang kepada Musa wahai Musa minta solusi atas masalah ini kami tidak tahu siapa yang membunuh dan ingatlah ketika kamu membunuh seseorang lalu kamu tuduh menuduh tentang hal itu Allah subhanahu wa ta'ala akan menikap apa yang kamu sembunyikan bagaimana cara menikapnya Allah subhanahu wa ta'ala mewahyukan kepada Musa agar mereka itu menyembah agar mereka itu menyembelih sapi betina inilah karena inilah surat ini disebut dengan Al-Baqarah mereka disuruh oleh Musa atas wahyu dari Allah untuk menyembelih sapi betina setelah disembelih maka pukullah mayat itu dengan bagian dari sapi tadi sapi disembelih bagian tulangnya bagian anggota tubuhnya dipukulkan di mayat setelah dipukul kepada mayat itu maka mayat itu pun hidup dan mayat itu bilang kepada Musa bahwa ini keponakanku yang membunuh setelah mayat itu hidup langsung detik itu juga mayat itu mati karena misinya hanya untuk menjelaskan siapa yang membunuh jadi mayat itu mati kemudian dia dihidupkan kemudian dimatikan lagi di depan mereka kejadiannya dan mereka melihat dengan mata kepala sendiri artinya mati hidup mati Allah subhanahu wa ta'ala untuk menghidupkan yang mati mematikan yang hidup sangat mudah itu bagi Allah sangat mudah ini yang kedua Al-Baqarah ayat 72 73 dia masih menggunakan kemudian yang ketiga Al-Baqarah ayat 243 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman tidakkah engkau memperhatikan orang-orang yang keluar dari kampung halamannya dengan jumlah ribuan karena takut mati ini ceritanya juga lagi-lagi di Bani Israel waktu itu kampung tersebut dilanda ta'un wabah sehingga banyak yang mati yang tidak mati berupaya untuk menyelamatkan diri mereka keluar dari kampung halaman mereka dalam jumlah ribuan halaman hadar ma'un karena takut mati takut mati kena wabah yang saya menggunakan mereka matilah kalian semua sehingga yang ribuan tadi itu mati kemudian Allah subhanahu wa ta'ala summa ahiyahum kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menghidupkan mereka jumlah yang ribuan dari mati kemudian dihidupkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan jumlah yang sama dalam tempat yang sama jumlahnya ribuan sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala memberikan karunia kepada manusia tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur nah ini al-baqarah 243 ini jublahnya ribuan yang tadi yang kisah pembunuhan dalam masyarakat yang sebelumnya al-baqarah 5556 setengah dari 70 sebagian dari 70 orang yang ikut bersama Nabi Musa jadi sebagian dari 70 satu orang yang dihidupkan yang dilihat oleh masyarakat kemudian ribuan yang dimatikan kemudian dihidupkan kemudian kita lihat di ayat 259 surat al-baqarah suatu negeri yang bangunannya telah roboh hingga menutupi reruntuhan atap-atapnya jadi ada seorang juga lagi di masa banisroid melewati satu daerah negeri yang sudah roboh bangunan-bangunannya telah roboh sehingga menutupi reruntuhan atap-atapnya sudah hancur lebur dia berkata bagaimana Allah akan menghidupkan kembali negeri ini setelah hancur lalu Allah subhanahu wa ta'ala mematikan orang yang ngomong tadi yang bilang bagaimana Allah menghidupkan negeri ini setelah hancur Allah matikan dia kemudian Allah matikan dia selama seratus tahun kemudian dibangkitkan dihidupkan lagi sehingga Allah bertanya kepadanya berapa lama kamu tinggal di sini kata dia dia berkata aku tinggal di sini sehari atau setengah hari sehari atau setengah hari Allah berfirman tidak tidak sesungguhnya kamu di sini sudah berada seratus tahun lihatlah makanan dan minumanmu belum berubah tapi lihatlah keledaimu yang telah menjadi tulang belulang makanan minumannya tidak berubah tapi keledainya telah menjadi tulang belulang dia dan keledainya dia mati keledainya telah menjadi tulang belulang makanan dan minumannya tetap seperti itu Allah berkuasa ada yang dimatikan ada yang hidupkan ada yang tidak berubah inna inna darika an allah yasih wanzur ilal izami kaifan nunchizu ha thumma nak suha lah ma kenapa ini Allah buat supaya untuk menjelaskan tentang tanda-tanda kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala bagi manusia jadi manusia mati makanan minumannya tetap seperti itu kemudian keledainya sudah menjadi tulang belulang di tempat yang sama di daerah yang sama di areal yang sama kemudian lihat tulang belulang itu wanzur ila hizami kaifan nunchizu ha lihatlah kepada tulang belulang itu bagaimana kami menyusunnya kembali kemudian kami membalutnya dengan daging himar keledai yang telah telur belulang di depan dia Allah subhanahu wa ta'ala rangkai lagi tulang belulangnya daging dagingnya dan kulit kulitnya sehingga kembali menjadi keledai di depan mata maka ketika itu dilihatnya dengan jelas maka dia pun berkata aku mengetahui bahwasannya Allah maha kuasa atas segala sesuatu ini cerita satu orang dengan makanannya dengan himarnya untuk menjawab ungkapannya yang mengatakan bagaimana Allah menghidupkan ataupun mengembalikan kembali daerah yang sudah hancur lebur jadi saya mulakan yang kelima surah al-Baqarah ayat 260 dan Al-Baqarah 220 Dan ingatlah ketika Ibrahim AS berkata Ya Tuhanku, perlihatlah kepadaku bagaimana engkau menghidupkan orang mati Nabi Ibrahim minta untuk meyakinkan hatinya Allah berfirman Apa engkau tidak beriman kepadaku Ibrahim berkata Aku percaya akan tetapi agar hatiku tenang dan mantap Kalau begitu ambil empat ekor burung Empat ekor burung Kemudian cincang-cincang dia olehmu Kemudian letakkan di atas masing-masing bukit itu satu bagian Di cincang-cincang Terus diletakkan di bukit Kemudian Kemudian Panggillah mereka Panggillah burung yang sudah di cincang-cincang itu Yang sudah diletakkan di beberapa tempat di gunung Panggil Niscaya mereka akan datang kepadaku Dengan segera seperti sebelum kamu Cincang-cincang Dan itu di depan mata Nabi Ibrahim AS Untuk menegaskan bahwasannya Kehidupan Pasca kematian Pasti dan mudah bagi Allah SWT Yang saya mulai melihatkan Yang keenam Ini Ayat yang sering kita baca Dalam Surat Yasir Allah SWT berfirman Mereka berkata Ini celaka Ini celakalah kami Siapa yang membangkitkan kami dari tempat tidur kami Alam kubur Alam kubur Siapa yang membangkitkan kami dari tempat tidur kami Iaitu kuburan Inilah yang dijadikan oleh Allah SWT Dan benarlah pada Rasul Jamat saya muliakan Inilah beberapa ayat Tentang Kepastian Kebangkitan Atau kehidupan Pasca kematian Dan Hakikat daripada Kebangkitan Dalam Enam ayat Al-Baqarah 5556 Kemudian 7273 Kemudian Ayat 243 Ayat 229 Ayat 260 Dan Yasin Ayat 52 Dan Kita pun sebenarnya Setelah kita bangun tidur Kita baca doa Alhamdulillahillazi Ahyanah Ba'dama amatana Wa ilahi nusyuh Segala puji bagi Allah Yang telah menghidupkan kami Setelah kami mati Sebenarnya kita tidur itu Miniatur kematian Hanya ruh kita Masih Allah Subhanahu wa ta'ala Kembalikan Orang yang mati Ruhnya Tidur yang kita lakukan Setiap harinya Itu adalah Sebenarnya Mengingatkan kita Akan kebangkitan Pasca kematian Akan kehidupan Pasca kematian Nah Ashabul kafi Yang di ayat 19 itu Sebenarnya Allah subhanahu wa ta'ala Ceritakan Untuk memperkuat Keyakinan kita Akan Kebangkitan Diceritakan Dalam kisah Ashabul kafi Jadi kita lihat tadi Enam cerita ini Berbeda-beda Kejadiannya Tujuannya Dan Hikmahnya Tapi Keenam-enamnya Adalah Satu tujuan Yaitu Untuk Memastikan Adanya kebangkitan Ba'ada kematian Sehingga Tadakala kita baca Surat al-kafi Setiap malam jubat itu Itu Menjadi Masuk dalam Pikiran kita Dalam hati kita Bahwa Kematian Kebangkitan itu Pasti Akan terjadi Dan kita akan Melaluinya Siapapun kita Dan dimanapun kita Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala Merahmati kita Di hari Kebangkitan Subhanakallahumma Wihamdika Asyadu an la ilaha ila anta Nasta'u suruh kawadhan tubuh ilaih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih